Halo, selamat datang kembali di channel saya Kali ini aku mau review case dari Casteify lagi Lebih tepatnya, case collab dengan kakau friend Sama Ultra Compostable Nah, sebelum aku masuk ke videonya Pertama, aku mau kasih tau Kalau ada beberapa case yang udah pernah aku review Itu aku jual di Shopee aku Nah, kalau kalian interested atau tertarik Boleh coba dilihat-lihat aja Shopee shop aku Nanti linknya aku taruh di description box di bawah Lalu yang kedua Kalau kalian ingin mendapatkan diskon 10 USD Pada pembelian pertama kalian di webcast DeFi Kalian bisa beli melalui link yang aku taruh di description box di bawah Lumayan, dapat diskon 10 USD Tapi syaratnya gak bisa untuk produk yang collab ya Jadi yang non collab aja Nah, aku mau info itu aja Langsung aja kita ke videonya Nah, ini paketnya udah aku buka Karena aku orangnya gak sabaran Kita buka case yang pertama Nah, ini dia case yang pertama Let's see Oke, ini dapet card-cardnya As usual Terus ini Pastinya sih cleansing web Cleansing wipes Ya, betul Ini case-nya Kita pinggirin dulu Yang ini juga kita pinggirin dulu Nah, ini paketnya kayak gini Dari paper Ada tulisannya case DeFi Conscious Langsung aja kita keluarin Nah, ini dia case-nya Ultra Compusable Jadi aku tuh belum pernah order Ultra Impact-nya mereka Juga case yang Compusable-nya mereka Makanya begitu mereka launch Tipe case yang baru Yaitu Ultra Compusable Yaudah, aku cobain aja sekalian Nah, disini ada ekstra-ekstra bumpernya ya Di kanan-kiri Atas-bawah Lalu untuk print atau desain yang aku pilih Ini yang seperti ini Unik sih menurut aku Sama untuk bagian kameranya Masih ada tulisan case DeFi Lalu sampingnya juga ada tulisan I'm 100% Compusable Nah, langsung aja kita akan coba di handphone aku Nah, ini dia Kalau udah dipasang di HP aku Oh iya Ini aku pake kamera protector ya Kan warna HP aku tuh actually Pacific Blue Sebenernya setelah pemakaian Hampir 6 bulan Aku baru cobain kamera protector ini Karena penasaran aja sih Seolah aku liat banyak yang pake Terus aku liat juga di Shopee ada warna-warnanya gitu Ada blue, black, silver, gold Nah, ini aku cobain yang gold Nah, ini Kalau udah dipasang Lumayan jadi berat sih Kalau aku rasa dibanding impact case Ini lebih tebal dan lebih berat Tapi ya pastinya sih Proteksinya juga lebih dapet ya Karena kan katanya Kalau yang Ultra ini Tahan drop 3 meter Nah Kelihatan banget sih Diganggamnya aja Ini sturdy banget Terus kalau untuk tombol-tombolnya sama Enak juga Cuttingannya oke Kalau dari secara desain sih Aku suka ya Cocok-cocok aja Walaupun ini ultra impact dan juga Composable Yang Desainnya ya Kayak gini deh Maksudnya gak sebanyak yang tipe lain Cuman Bagus kok Menurut aku Nah, langsung aja Kita ke next case Taraaa Ini dia case berikutnya Yang aku tunggu-tunggu sih Sebetulnya Itu yang collab sama Kakau Friends Ini packagingnya Kalau yang edisi collab itu Beda dari yang biasa ya Boxnya biasa sih Kayak gini Terus Sekarang kita keluarin aja dulu Cantik banget Aku belinya yang Iridescent Kayak gini Kita keluarin dulu Oh iya Sebelum keluarin Aku aja kadang mau nunjukin Satu item lagi Wait ya Nah ini case-nya udah aku keluarin So pretty Nah tadi kan aku bilang Ada satu item lagi Ini dia Jadi belakangan ini tuh Aku lagi suka banget Sama Pondstrap Atau Pondcharm Nah ini aku belinya di Shopee juga Nanti kalau kalian tertarik Linknya bisa aku taruh di bawah Aku suka karena Aku rasa kalau ini di pair Atau dipasangin Kan lumayan cocok Nah sekarang langsung aja ya Kita coba Dipasang Sekalian coba di hp aku Nah ini dia Kalau udah dipasang Case-nya di hp Terus juga digabungin sama Pondstrap-nya Wah Oke Pondstrap atau Atau Pondcharm Nah gimana menurut kalian Cocok atau enggak Kalau Aku sih yang liatnya Lumayan match ya Ini dia Iridescent Kalau di warna handphone aku Pacific blue Ini jadi agak ke Pink-pink Orange-orange gitu sih Cuma sayang ini tali dari si Pondcharm ini Ketebelan menurut aku Jadi kalau dari depan Kayak gini deh Ini Sebelumnya aku pernah juga Beli ultra Eh sorry Beli impact case Cuma kayaknya ini yang versi Keluaran paling akhir ya Jadi disini lebih flat Khususnya untuk iphone 12 Kalau yang terakhir itu Ini masih agak sedikit rounded Agak ngelengkung gitu Kalau ini bener-bener flat Nah ini juga sama Ada tulisan I'm made of 50% Apa ini Recycle material Kayaknya Kalau yang compass table Tadi kan bener-bener 100% Kalau ini tuh 50% Sebenernya aku agak ragu sih Beli yang tipe iridescent ini Karena Banyak yang review Katanya gampang scratch Cuma karena Aku pikir kan Disini stickernya banyak ya Jadi mungkin akan Agak sedikit menolong Kalau scratch Mungkin gak terlalu keliatan Sini Close upnya Aku juga belum pernah Punya impact case Yang warna white Sebelumnya Semoga aja Gak akan terlalu cepat Menguning Atau yellowing ya Aku tau sih Kalau warna white Gini tuh Pasti lama-lama Akan menguning Cuma Aku harap Gak terlalu cepat Ini dia So pretty Gimana menurut kalian Oke Segini dulu Review case hari ini Dari case defy Overall Aku suka banget Sama case yang aku pilih Ini dua-duanya Baik yang ini Ataupun yang ini Cuma memang Kalau di Gimana ya Mungkin kalau aku harus milih Aku lebih suka ini sedikit Aku harap aja Si iridescent ini Gak gampang scratch Atau gak terlalu keliatan At least Oke I hope you enjoy this video And don't forget to Subscribe my channel And give thumbs up And see you next time On another video Bye-bye 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 Terima kasih.